kembali lagi bersama kami di rumah mama dede dosa jariah besa jariah ini mah yang sifatnya kita sudah memberitahukan informasi yang ternyata informasi salah dan artinya kita menyebarkan berita bohong semua berita beredar jadi menyebabkan fitur kita kalau kita yang pertama mencetuskan berita bohong tadi anda ngeser dosa anda ngeser dosa terus beruntun kayak orang yang MLM 1246 semuanya numpuk di anda itu gimana terlanjur sebarang makanya banyak beristighfar Rasul mengatakan kalau ada orang yang dibunuh maka yang pertama membunuh anak Adam tadi dosa sendiri dia terima dosa orang lain terus-menerus makanya perbanyak istighfar sekarang maaf kata kemudian kalau seandainya ada orang terlanjur melakukan kesalahan ditiru oleh orang yang sangat banyak Bagaimana biar tidak menjadi dosa jariah betul-betul kita banyak bertawabat kepada Allah karena kemarin sengaja depan orang banyak sekarang tunjukkan sama orang saya bertawabat saya minta maaf atau selatan saya tolong dihapus semua yang berkenaan dengan apa yang saya katakan jujur apa adanya biar Allah tahu dari hati yang paling dalam robah saya yang akan datang dengan yang lebih baik mudah-mudahan Allah karena Gopur Rahim Allah Maha Pengampun Allah Maha Penyayang karena orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan orang yang baik orang yang mau memperbaiki memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan makanya Allah menyukai cerita taubat seorang hamba di malam hari bagi yang berusaha di siang hari Allah menyukai cerita taubat seorang hamba di siang hari bagi yang berusaha di malam hari ditutup air kita robah dengan yang lebih baik yang harus sukai makanya kita harus berbanyak istighfar ya maya dimanapun harus istighfar sama tahu ada dosa-dosa kita yang diampuni gitu ya mah mudah mudahan amin mudah-mudahan yuk kalau gitu kita ajak jamah di rumah ya maya kita berdoa bersama-sama ya kita mohon ampunan kepada Allah beristighfar sebanyak-banyaknya mudah-mudahan dosa-dosa kita lakukan telah lalu diampuni dihapuskan dosa-dosa nya dan diganti dengan amal ibadah ketika kita bertobat merintih kepada Allah di tengah malam di siang ya maya karena merasakan kedekatannya begitu kita memohon ampunan kepada Allah kita berdoa ya ma Pak Bersa kita angkat tangan yuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Kami orang yang beriman dan bertakwa Kepadamu ya Allah Dirikan kami Orang yang menyadari Kesalahan, kekurangan, kehilapan kami ya Allah Dirikan kami Manusia-manusia yang selalu bertobat Setiap saat dan kesempatan Kami ya Allah Kami sadar ini dunia Kami sadar sebagai manusia Begitu banyak dosa maksiat Yang pernah kami lakukan ya Allah Boleh jadi ada yang dituduh oleh orang lain Ada yang tidak dituduh oleh orang lain Namun kami bermohon dari hati yang paling dalam ya Allah Baik yang dituduh oleh orang lain Maupun yang tidak dituduh oleh orang lain Agar engkau mau mengampuni kami ya Allah Mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah Dan kami bermohon kepadamu ya Allah Seandainya Apa yang kami lakukan Terlanjur, tersebar Termaju, terlanjur Ada orang yang mengikuti langkah kami yang salah Kami bermohon kepadamu ya Allah Sadarkan hati kami Sadarkan teman-teman kami Yang mencontoh keburukan kami Berikan hidayah kepada kami semua ya Allah Agar kami jauh dari pada perbuatan dosa dan masyiat Karena kami tidak ingin mendapatkan dosa jariah ya Allah Oleh karena itu ya Allah Bukakanlah hati-hati kami Agar selalu menjalani perintahmu Menjauh yang dilirang olehmu ya Allah Agar kami menjadi orang yang beriman kepadamu Baik lahir maupun batin kami Kami bermohon bimbinganmu Tuntun kamu ya Allah Di jalanmu yang lurus Hanya engkau yang punya daya dan kekuatan La hawla wa la quwata illa billahi la'alil al-adim Rabbana Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Matubba alayna innaka antas tawab rahim Rabbana Atina Pidun ya hasanah Pidun ya hasanah Pidun ya hasanah Wakina Aza ban naran Subhana rabbika rabbil izhati amma yasipun Wassalamualaikum warasalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede Terima kasih ma Terima kasih ma Terima kasih ma Terima kasih mas budu Terima kasih ya Oke selagi jamaah terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede Jangan lupa saksikan terus kami Rumah Mama Dede Setiap hari Senin Semana Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh